Assalamualaikum teman-teman, salam jumpa lagi Oke kali ini saya tidak membahas masalah elektronik Dan juga tidak servis elektronik Tapi yang akan saya bahas disini adalah Untuk membahas masalah hitungan-hitungan seperti ini atau simbol Tapi ini juga masih berkaitan dengan masalah elektronik Dan juga berkaitan dengan sehari-hari atau umum Tidak dapat dipungkiri untuk hitungan seperti ini atau simbol seperti ini Dapat kita jumpai di dalam elektronik ataupun di keseharian Untuk sebagian orang tentunya sudah banyak juga yang mengetahui untuk simbol dan hitungan seperti ini Tapi tidak dapat dipungkiri juga pasti banyak juga yang belum paham dan belum mengetahuinya Oke lanjut aja cara menghitung dan cara penyebutannya serta untuk mengetahui simbolnya Dan yang akan saya hitung disini mulai dari seribu ke atas ya Bukan seribu ke bawah Dan yang akan dihitung, hitungan bulat-bulat jadi tidak ada setengah-setengah Biar cepat untuk bisa dipahami Dan untuk kacuan angka yang akan digunakan adalah kelipatan 3 Oke dan yang sudah terlihat seperti ini mungkin umum teman-teman juga pernah melihatnya Untuk nilai 1K itu sama dengan seribu Dan untuk penyebutan K dalam elektronik itu disebut kilo Dan untuk simbolnya adalah K Oke lanjut aja untuk mengetahui nilai yang lebih besar dari seribu Mungkin teman-teman pernah melihat simbol seperti ini Bila menemukan huruf M bukan berarti itu untuk penyebutan miliar 1M untuk penyebutan nominalnya sama dengan 1 juta Dan untuk penyebutan istilah dalam elektronik ataupun kelistrikan adalah mega Dan untuk simbolnya adalah M Lanjut untuk mengetahui nilai yang lebih besar dari 1 juta Dan bila menemukan simbol seperti ini 1G sama dengan 1 miliar Dan untuk penyebutan dalam elektronik G adalah giga Dan untuk simbolnya adalah G Lanjut untuk mengetahui nominal yang lebih besar Bila teman-teman menemukan untuk simbol seperti ini Yaitu simbol T 1T sama dengan 1.000.000.000.000 Atau 1 triliun Dan untuk penyebutan dalam istilah elektronik disebut Tera Dan untuk simbolnya adalah T Dan untuk yang lebih besar dari ini saya belum mengetahuinya Mungkin bisa diistilahkan tak terhingga Saking banyaknya atau saking besarnya Jadi penyebutannya bisa jadi untuk tak terhingga Oke teman-teman cukup segitu Sedikit video dari saya Semoga videonya bermanfaat Dan mohon maaf bila ada kekurangan di dalam video ini Terima kasih telah menonton